Setiap angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan dilarang melewati jalan umum. Hal ini berdasarkan Perda Kalimantan Selatan nomor 3 tahun 2012 tentang penggunaan jalan umum dan khusus untuk angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan. Namun dalam Perda tersebut juga dibahas dispensasi terhadap angkutan yang membawa hasil tambang batu bara untuk keperluan industri lokal. Maka angkutan dimaksud diperbolehkan. Asalkan berat angkutan disesuaikan dengan batasan tonase dan tidak berlaku di wilayah kota Banjarmasir. Kepala Dinas Perhubungan Tabalong, Imam Pahru Raji saat diwawancari menegaskan pihaknya tidak segan-segan menindak angkutan yang melanggar Perda tersebut kecuali angkutan yang termasuk kategori dispensasi. Kalau memang dia punya dapat dispensasi kita lihat juga masih hidup gak izin dispensasinya? Nah kalau masih hidup ya ada masalah. Jangan-jangan nanti mereka menggunakan izin dispensasi yang lama yang sudah mati gitu. Artinya yang izin dispensasinya sudah mati aja udah 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 boleh lewat apalagi yang tidak punya izin. Nah itu kewenangan kita untuk melakukan pendagakan disiplin. Sementara bagi setiap angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan yang melalui jalan umum diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan penjara atau denda paling banyak 50 juta rupiah.